Barang-barang-barangku yang indahkan Allah SWT Prosesi misudah yang bersifat ceremonial Walaupun Adil Tawaraku terus terang-terus punya selakam peran Karena secara historis dan secara filosofis Yang namanya misudah kaklin Ini sebenarnya memang asalnya di Islam Lompok universitas atau jamiah krujin yang ada di Marokko Universitas Fizomiyah Universitas Menadhar dan Universitas Besar Yang sudah sejak zaman dahulu Peradaban sekarang ini sudah maju sebelum peradaban teropah Waktu itu bagaimana yang diungkapkan oleh Alina Bapak Hadifah Berikan kemudian baju kebesaran kepada para ulama-ulama Artinya nama-nama? Nah itu yang kemudian secara simponik dipakaikan baju besar Baju yang melombang kak Dito pakai baju gitar Itu secara filosofis Artinya Kak Dito Barabu Soapun alami ilhambo Nika Barabu Itu simbol Sebagaimana Kiswah Ka'bah Kiswah Ka'bah yang menempel di Ka'bah Artinya bahwa seorang yang memiliki ilmu Seorang yang sudah kemudian memiliki pengetahuan Memiliki wawasan Maka semestinya dan selayaknya bagi ikan seperti kiswah Ka'bah Yang selalu menempel dengan Baitullah dengan Ka'bah Yang selalu dalam hal ini mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu filosofinya seperti itu Artinya apa Semakin bertambah ilmu Bertambah kehormatan Maka yang anda semakin bertambah kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang sebenarnya semakin Artinya namun secara filosofis dan historis Semestinya itu Ya penguruan tinggi memang Kalau dulu kan memang orang-orang penguruan tinggi Bahkan semestinya S1 itu belum S2, S3 baru Sudah menggunakan baju pengusaha Tapi semangat kekbal Ada legu ya Padahal kira-kira enak-enak Padahal secara filosofis itu Masya Allah itu Baju bukan sebarang baju Begitu juga Koga Samping jubah dan Topi yang dipakai Itu dulu itu segi 4 Tapi sekarang kemudian dirubah segi 5 Oleh Eropa dirubah menjadi segi 5 Padahal dulu kalau Islam Dari zaman peradaban Islam Itu segi 4 Itu artinya yang menunjukkan Bahwa ini adalah amanah Ilmu itu adalah amanah Bahwa seorang yang sudah memiliki ilmu Ada beban Ada tanggung jawab Yang harus dipikul Karena seorang yang sudah memiliki ilmu Bukan hanya tanggung jawab Sebagai ibadah Allah Sebagai Abdullah Tapi juga ada tanggung jawab Sebagai khalifatullah Sebagai khalifatullah Sebagaimana firman Allah Ini jailun Khalifatullah Nah ini Ini jailun Khalifatullah itu adalah Bukan seorang Yang sudah memiliki ilmu Senantiasa Bukan hanya Tanggung jawab keiluan Menyebarkan ilmu Tapi juga tanggung jawab sosial Tanggung jawab Di masyarakat Yaitu kemudian Muntil Menjadi Yaitu Penerus-penerus Perjuang Rasulullah Menjadi orang-orang Yang senantiasa Menyampaikan kebenaran Di hadapan masyarakat Di hadapan Umat Tapi sebabnya Dunya Cuk-cuk Serepunginya Bahkan Dibanding Sebejak Gayaan Aku Tuh Dibanding Jambat Dibanding Sambil Keletar Sambil Keletar Atas Bagi Kekodam Wah Dibanding Masyarakat Sejarah simbolik Silahil Sofis Itu maknanya Sangat Pendalam Selanjutnya Yang paling penting Adalah Apa yang terterang Disini Yaitu Tersyakuran Intinah Bahwa Terus Bajunya Kekodam Nukkore Anak Ampor Kemudian Alhamdulillah Bisa menelesaikan Program pendidikannya Baik MTS SMP Aliyah SMA Buka-buka Oliya Enose Manfa Dan sebagai Bentuk Rasa syukur Karena rukun Syukur itu Ada yang namanya Syukur Mengalumi Merasakan Keagungan Usara Allah Dan berbagai nikmat Itu semata-mata Karunia Allah Dan yang kedua Syukur Bilisan Yaitu Mengucapkan Alhamdulillah Hadis bin Nirmah Mengungkapkan Rasa syukur kita Mengungkapkan Kemudian Kenikmatan Dengan Mengungkapan Yaitu Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang Nomor tiga Syukur Biljawari Ini yang tidak kalah betul Bagaimana Anggota tubuh kita Bukan hanya Nikmat-nikmat Berupa Ilmu Tapi ada Nikmat yang lain Nikmat kesehatan Ada nikmat juga Yang namanya Apa Iman Dan terlebih Yaitu Nikmat ilmu Ini harus disyukuri Dan Mensyukuri Nikmat ilmu Yaitu dengan Mengamalkan Ilmu Oleh karena itu Sekali lagi Ini perlu dipahami betul Oleh Khususnya tadi Yang diwisuda Menyaman Menulis Bebar kertas Secara ijazah Bukan tidak cukup Tapi bahwa Ada yang menjawab Untuk mengamalkan Ilmu yang sudah Didapat Ilmu yang sudah Diperoleh Sehingga Insya Allah Menjadi ilmu Yang bermanfaat Bermanfaat Mungkin Jokob Sekali tahu Mengapa Saya bisa berdapat Mungkin Saya lagi Ungkapan Dasar syukur ini Sesuai dengan Apa yang dijadikan Allah Semoga Allah Tambahkan Nikmat dan Kurnia yang lain Kepada kita semua Kepada anak-anak kita Semuanya Semoga mereka Anak-anak kita Semuanya Semakin diberikan Nukrah ilmu Yang semakin banyak Semakin luas Ilmu yang Bermanfaat Ilmu yang tentunya Dalam hal ini Mungkin mengantarkan Mereka Mengenal Allah Semakin takut Kepada Allah Semakin taat Kepada Allah Dan tentunya Semakin bisa Melalui Pasra kehidupan Sehingga Sukses dunia Sukses di akhirat Amin Allahumma Amin